Bombardemen roket telah diluncurkan Ismullah ke lokasi-lokasi vital milik Israel. Itu merupakan upaya perlawanan di Lebanon dalam memukul mundur upaya invasi IDF di zona selatan. Mengutip Ahmad Yadin pada 24 Oktober, hal itu menurut pernyataan Ismullah pada Rabu 23 Oktober waktu setempat. Lebih jelasnya Ismullah telah melancarkan lusinan operasi pada Rabu 23 Oktober dengan menyerang sejumlah lokasi militer. Tak hanya itu, perkumpulan tentara, pangkalan, dan tempat produksi militer juga turut dikempur. Operasi dimulai dengan serangan roket yang menargetkan pangkalan-pangkalan utama intelijen Israel seperti Kelilot, Zvulun, dan Miscaf Amp. Pangkalan Kelilot yang terletak di dekat Tel Aviv dan merupakan fasilitas penting milik unit intelijen 8200, pangkalan tersebut lumpuh. Pangkalan Seluvun di utara Haifa juga ditarget, berikan pukulan langsung terhadap kemampuan produksi militer Israel. Pangkalan Miscaf Amp, situs militer berbenteng di perbatasan juga beberapa kali menjadi sasaran tembakan roket Ismullah. Selain serangan rudal dan roket, pejuang Ismullah juga menghadapi upaya serangan darat Israel. Memakai roket dan senapan mesin, Ismullah memaksa pasukan Israel mundur di bawah tembakan gencar. Saat tentara Israel mundur, unit pendukung perlawanan melanjutkan serangan, membombardir pasukan, dan bala bantuan, serta berhasil mengenai posisi mereka.